Who's your role model in the pro scene? Or someone you respect? Pro scene? Ya. Kalo dari Indo sih... If you see the back, there's a sticker. Oh, so long. Hello... Hi, I'm My. That's it. Hi, so I'm... How was your trip to Bali? Yang sama temen-temen api yang refreshing aja. Refreshing aja, baru balik kemarin ya? Baru balik banget kemarin. Tapi udah seger sekarang? Maksudnya, have you been well rested? Seger sih udah, cuman jadi lebih ngefit kayaknya badannya. Gara-gara kecitapkan kayaknya. Don't forget to get some rest. Oh, I see you didn't wear your Vivian Westwood and the Van Cleef earrings. Ya, I love it when you wear that. Thank you. It's a very nice statement piece. Gue udah nggak pake lagi sih tapi kayaknya. Kenapa? Nggak tau, sekarang kayaknya udah males pake anting sama kalung sih. Jadi kayak, I took it off. Ya everything. Oh, ganggu atau apa biasanya? Atau udah preference aja? Hmm, kayak preference aja sih. Kayak udah, oh udah. Kayak udah bosen, jadi kayak ya udah. Kayak udah bosen, emang udah mau lupes atau pengen coba ganti yang lain? Bosen sih. Terus kayak ya udah lah, pengen coba kayak yang normal aja. Kayak nggak pake anting, nggak pake kalung. Cepaknya sih, cuman bukan yang kalung yang kayak kreator. Iya. Ya, I've always admired your nice sense of style. It's always very clean, it's very neat, very chic. I would say. Thank you. Kalo. Kalo. Apa lagi? Oke. What is your weirdest dream? Weirdest dream? Apa ya recently? Ini, this is gonna sound very weird. I was watching VCT, terus ketidur kan. Jadi kayaknya agak kebawa, kemimpi. So, I saw Stax was having a wedding. And, terus player-player-nya juga ada di sana. Tapi, it's like a beach wedding. Terus, out of the blue, tiba-dua mereka naik jet ski. In their suits. Terus mereka lompat ke air, and then I woke up. And I was like, wow. And then I had to check Twitter to make sure Stax wasn't married. Just, just to keep my son the day in check. That's why, that's my normal choice. It's very, very cool. Stax? My turn ya. Kapan pertama kali main Valorant, dan kenapa? Kapan? 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 1 Juni ya? Oh Allah. Masih inget ya tanggalnya. Iya, kayak 1 Juni 2020 kayaknya. Kayak main iseng gitu. Kayak, kan I play CS dari CS GO. Terus kayak, oh ada game baru nih. Jadi kayak, cobain bareng temen-temen. Terus kayak, oh seru juga gitu. Terus kayak, awal-awal sih kayak, ya seru. Cuman kayak, kurang suka. Karena emang suanya si Aski. Terus kayak, tapi ya terus main-main-main. Eh ya udah keterusan. It's starting to grow on you ya. Kalo dulu kata-kata mainnya biasa siapa? Maksudnya agentnya. Agentnya paling suka siapa? Dulu paling suka sih, Duellist Phoenix ya. Duellist Phoenix. Kan dulu juga kayak Duellist Phoenix. Udah menua jadi kayak harus turun, turun, turun. You're not that tall, it's okay. You still have a long way to go. What is your dream wedding like? Okay. Apa ya? Garden party sih sebenernya. Garden party? Ya. I would love to have a garden party. I would love to have Greece playing while I'm walking down the aisle. You watch Greece? No. No? Too bad. It's a very good romantic comedy. Okay. Do you watch romantic comedies? Ya, some. Tapi gue kurang suka sih. Kayak romantic. Suka-suka apa? Action? I like comedy. I like horror. Terus yang kayak detektif-detektif gitu. Oh. Jadi yang kemarin apa yang film The Oriental Express? Ah iya. Itu nonton. Itu bagus banget sih. Yang kedua nonton juga gak? Nonton. Nonton. Ya, what are your thoughts? Not as good as the first one sih. Oh iya. Aku malah lebih suka yang kedua. Oh iya. Yang kedua kayak kalau for me kayak. Kayak apa ya. Alurnya lebih bagus yang pertama sih. Hmm. Dari gue. If you have like. I don't really watch horror. Kamu ada rekomendasi film horror kan buat. Starter horror. Oh iya. Starter. Starter. Aku takutan anaknya semuanya jadi. Iya. Gak sih. Kalau menurut gue. Kalau horror yang bagus tuh. Pasti yang serem. Jadi kayak. Gak. Ya udah gak apa-apa. Yang serem apa? Yang serem sih kayaknya conjuring ya. Serem. Conjuring. Tapi. Terlalu serem sih itu kan. Tapi ya. Kalau semakin serem semakin bagus sih. Oh. Oke. Tapi lebih suka horror yang kayak setan gitu. Atau yang lebih ke psychological horror gitu. Oh yang setan sih. Yang kayak setan. Oke oke. Tapi kalau thriller nonton gak? Nonton. Nonton juga ya? Oke. Rene. Film apa yang paling berkesan buat kamu? Kalau dari Indo sih kayaknya. Yang kayak. Suka banget pas. Tapi nih. Kayak pas waktu kecil sih. Saya nontonnya. Kayak 5 cm tau gak? Apa? 5 cm. 5 cm. 5 cm. Oh iya iya tau tau tau. Kayak. Mereka. Naik gunung kan? Ya iya. Mereka rupa friends. Yang mereka naik gunung bareng-bareng. Ya. Persahaban gitu kan. Jadi kayak. Ya. Relate lah sekarang sama yang kayak. Buat gue. Kayak kerja sekarang. Kayak main bareng sama temen-temen. Kayak ya. Vibesnya. Mode-nya kayak sama yang lain. Kayak harus emak. Begit-git. That's such a good fake. I love that. Do you watch Ghibli? Atau kayak. Ghibli. Ghibli. Ya animation itu kayak. Bukan. To feel good animation sih. Okay. That's right. What's your love language? Kalau untuk ke orang lain. Itu words of affirmation. And give giving. Cuma kalau untuk menerima. Itu di quality time. And physical touch. Kenapa. 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 Kenapa suka. Kalau. Kayak ngasih. Kenapa suka kayak. Untuk omission. Soalnya. Eh. Karena. Aku suka ngeliat reaksi orang sih. Oke. Kadang kan. Kayak I was raised. Dimana. Keluarga ku. Ibuku suka banget. Buat ngasih hadiah gitu. Yang apa-apa dikit-dikit dirayain. Apa-apa dikit-dikit dirayain. It makes. You feel special. Gitu. Dan. Aku sadar gak semua orang. Merasakan itu juga. Dan. Kadang-kadang ngeliat reaksinya. Kayak mereka seneng. Aku ikutan seneng gitu. Jadi aku tipe yang kayak. Kadang kalau beli barang. Kalau buat aku sendiri. Itu kayak mikirnya lama banget. Cuma kalau buat orang lain. Kayak. Kayak buat temenku kayak. Oh this reminds me of her. Aku langsung beli. Terus aku langsung ngasih. Gitu. Niat sih. Apalagi yang. 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 Kasih teh botol. With my face. Oh. Do you remember me? Of course. Kayak. Oh gila ini. Gifter niat sih. Oh. Thank you. Gain teh botol. With my face. Yeah. I appreciate it. Thank you. I still have it. In my room. Gak. Gak diminum. Gak gak. Sayang kalau diminum. Jadi kayak. Tapi basi gak sih kalau gak diminum. Ya biarin aja. Yang penting ada ya. Kayak ya. Pajang aja di situ. Tapi kalau David sendiri. Kalau for your love language. Sukanya apa? Love language. Love language. Kayaknya sih. Quality time. Yang nomor satu. Kalau liquid time. Kayak ya. Suka. Spend. Together aja gitu. Terus. Itu. Itu aja sih kayaknya. Yang paling. Yang paling. Nomor satu lah. Oh wait. Aku punya pertanyaan. Aku pengen tanyaan. Kamu kan kayaknya lebih sering aktif di IG kan sebenarnya. Dibanding di Twitter. Gitu. Tapi aku penasaran. Kamu nangu foto aku. Pakai jersey. Expero. Terus nge reply. How did you find that? Kepo aja sih. Gimana ya. Kayak. Lihat di. Kayaknya muncul di homepage deh. Makanya kayak. Serius. Iya muncul lah. Dan muncul gitu. Jadi kayak. Pake baju. Jersey. Wittman ini. Oh gila. Dipakai. Terus ya. I saw. Lewat. Oh lewat ya. Padahal itu kayaknya. Iya. Itu. Akun kecil banget. Jadi agak kaget. Lewat di homepage. Kayak lagi scroll. Oh. Ada yang pake. Oh. Oke. Oke. Sempet bingung aja soalnya. Pas aku post. Aku langsung tidur. Jadi pas pagi. Buka tuh kayak. Hah. Ini masih setengah tidurnya. Jadi kayak. Ini bener gak sih. Gitu. Thank you. Langsung kayak. Semuringah seharian. Oke. Reha. Who's your role model. In the pro scene. Or. Someone. You respect. Pro scene. Ya. Kalo. Kalo. Kalo dari Indo sih. I screw it. Kevin. Karena. Kayak. Gue suka banget. Dari competitive. Dari game sebelah. CSGO. Karena kayak. I watch him. Kayak. Dia jago gitu. Terus kayak. He made it to the international level gitu. Jadi kayak. Dia sih. Yang bener-bener jadi kayak. Inspirasi. Kayak buat. Oh. Gue juga pengen gitu. Kayak. Jadi pro player gitu. Ya gitu sih. Jadi kayak. I screw it. I love banget. Jadi emang bener-bener dari orangnya ya. Bukan dari kayak. Gameplay. Ya. Dari gameplay juga. Jago. Terus. Ya. Salah satu. Kalo dulu sih. Salah satu oper yang paling jago di. Indo. Jadi kayak. Jadi suka gitu. Are you a cat person or a dog person? Cat person. Cat person. I have. I used to have five cats. Oh ya. And they're like. Okay. So where are there is? Eh. Kayak. Aku waktu itu lima kan. Terus aku sempat pergi ke Jogja. Seminggu. Pas pulang hilang semuanya. Hilang? Iya. Terus ngecek. Rumah aku ada CCTV kan lagi yang depan. Namanya pas ngecek. Ada tetangga tuh kayak ngambilin kucingnya. Terus kayak dibuang gitu loh. Wow. Jadi kayak. My dad. Itu. Pergi keluar nyariin ketemu dua. That's all. That's all. Tapi. Satu kucing beratnya tujuh kilo sekarang. Oh. Gede banget. Iya. Jadi kayak. Aku. Kalau olahraga gak perlu barbel aja. Just pick up my cat. And just start doing squats. Which you always like fluffy. Can I guess? Dog person ya? Iya. Kayaknya dog person sih. I actually. I actually don't really like dogs. Oh. But my mom. My mom has like seven dogs. Jadi kayak ya udah. Iya. Banyak banget emang. Karena. Memang. Memang bener-bener suka. Dog sih. Jadi kayak. Di tempat. Tempat gue ada tujuh anjing. Jadi kayak. Oh yaudah. Jadi itu kayak. Kalau biasanya harus dibawa jalan kan. Kalau anjing. Jadi kayak. Ya tapi gak tiap hari sih. Kayak. Mungkin kayak. Simul sekali dua kali ya. Kayak. Memang mereka buat pergi jalan-jalan. Langsung tujuh-tujuhnya apa satu-satu gitu. Kayaknya kalau tujuh. Kalau lari kebawa gak sih? Yang dibawa pasti gak semuanya sih. Karena susah ngurus. Jadi kayak paling kalau pergi. Yang diajak kayak cuman. 2-3 anjing kayaknya. Kayak ganti-gantian aja gitu. Tapi yang lain kayak gak heboh gitu. Kayaknya yang ini dibawa gitu. Enggak sih. Kayaknya mereka main juga. Di rumah aja kayak. Jadi masih fair ya. Masih fair. Oke. Aku pernah nanya. Something outside. Oke. Aku nonton di QnA. Video QnA yang di Youtube. Ini sebenarnya pertanyaanku juga sih. What would you be doing. If you weren't a pro player. And you said businessman. Kalo dari kamu sendiri kayak. What kind of business? Dan kamu tertarik tuh bisnis apa sih? Kayaknya di brand clothing sih. Oh fashion ya? Ya di fashion. Karena kayak gue suka punya baju gitu. Ya gue suka banget lah sama kayak brand clothing gitu. Jadi kayak. Ya kalo mungkin. Di luar dari pro gamer sih. Kayaknya pengennya ambil. Dunia itu ya. Fashion. Brand clothing gitu. Oh jadi kalo pas di Korea. Lumayan cocok ya kan. It's like. The fashion. Oke. Jadi banyak inspirasinya. Gara-gara di Korea. Jadi kalo. Ada. Brand favorit gitu gak kayak. Atau. The kind of style. That you particularly like. Kayaknya Zara. Oh Zara. Zara sih. Terus kalo style. Kayaknya. Gak ada style yang gimana-gimana sih. Jadi kayak. Kalo ngeliat orang pake style-nya kayak gini. Oh keren deh. Cobain gitu. Jadi kayak. Tapi. Gak ada prefer style-nya. Jadi kalo misalnya. Kalo emo gitu. Would you try. Emo. Emo tuh kayak gimana ya? Yang. Item-item. Yang the fishnets. The studs. The black band t-shirts. Yang agak kinda ripped. Kayak gak robek-robek gitu. Hehehe. Hehehe. And the heavy eyeliner. Oh gak sih. Kalo sampe. Hehehe. Gak sih. Cuman kalo yang kayak gitu-gitu. Mungkin. Gak mungkin full set. Kayak. Gak. Gak. Gak terlalu suka kalo. Terlalu gimana. Kayak jadi center of attention. Tar-tar-tar-tar-tar-tar. Gitu. Jadi kayak. Ya gitu lah. Tapi kalo es long. Itu kayak style-nya bagus. Ya kayak pasti mau nyoba. Soalnya yang clean ya. Hehehe. 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 Where is your first date? And. Where is your dream date? Hehehe. 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 First date. Hehehe. Hehehe. Basic sih. Biasanya kalo first date. Biasanya ketemu di restoran. Coffee shop. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Hehehe. Yang open space pastinya. Gitu. Kalo dream date. Hehehe. Hehehe. Piknik. Piknik. Oh. Tapi piknik di Eno emang. Gimana ya? Hehehe. Di kota-kota. Senayan. Oh. Oh. Tapi bagus itu. Tapi kalo enaknya kan emang sore ya. Karena agak lebih adem. Hehehe. Tapi pas itu. So full of people. Tapi seru sih. Jadi kayak. Gak tau kalo dibayanganku. Siangnya tuh kumpul ketemu dulu. Terus kayak. At one of our houses gitu. Terus. Masak bareng. Terus baru dibawa buat ke piknik ya. Gitu. And just spend time. Itu. Baca buku. I like. Chilling sih. Oke. Menurut kamu. Apakah laki-laki dan perempuan bisa bersahabat? Bisa-bisa aja sih. Kalo menurut gue. Karena kayak. Kalo. Kayak emang. Emang bener. Keren. Keren. Bisa-bisa aja. Karena. Kalo dari gue sendiri. Gue ada. Dulu pas. SMA. Ada sahabat cewek. Jadi kayak. Oh yaudah. Kayak bisa-bisa aja sih. Gitu. Hai nekri sih. Ya menurutku. Orang-orang terlalu. Terfokus. Kayak. Oh cewek langsung kayak dipasangin gitu. Oke. Dan kadang-kadang malah yang kayak. Kalo dicie-ciein. Diceng-cengin itu. Malah bikinnya tuh gak sih. Kayak orang jadi. Iya gak ya. Gue ada perasaan. Udah. Ya gak sih. Ya ya ya. But that's what I think. At least. Ya tapi. Kalo temennya. Besides Valorant gitu. Kayak. I saw you play billiard a lot. Is that your hobby? Engga sih. Karena. Cuma nemenin. Agai. Oh. Oke. Dia suka banget beri main billiard. Jadi kayak. Oh jadi dia cinta kamu yang nemenin. Iya. Jadi kayak. Daripada bosen di. Bootcamp. Kalo kita lagi. Stress gitu. Kayak habis latihan. Seharian. Kayak. Oh yaudah. Biasanya tempat yang buka. Karena kita selesai malem. Yang. Kayak. Tempat-tempat yang buka. Biasanya cuma billiard. Jadi kayak. Ya udah. Ikutan lagi main billiard. Hehehe. 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 Percaya Sodiak enggak? Enggak. Hehehe. Lama. Hehehe. 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 Kenapa gak percaya? Oh. Kenapa gak percaya? Hehehe. 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 Salah apa aja mis? Tenang, gak usah dimana stres. Bukan ujian gue. Ya itu tadi sih yang bisa bikin jatuh cinta kayaknya. Karena love language gue kayak quality time. Jadi kalo ya spend quality time terus sama satu cewek misal bareng-bareng terus. Ya pasti bisa lama-lama gitu. Aku yang penting bikin nyaman sih. Respek. Menghargai boundaries. Ya sama quality time. Dan komunikatif. Gitu. Karena kayak banyak hubungan yang pecah gara-gara komunikasi. Jadi, I would fall in love with someone whose view. Who's not afraid to be vulnerable. Gimana kesannya soal sesi, ketemu sama fans? Seru sih karena kayak, this is my first time gitu kayak meeting fans gitu. Langsung ngobrol, face to face. Terus kayak kita ngobrol. Banyak hal. Jadi kayak ya. Teru. Bagaimana kamu, Aning? Pastinya sebelum mulai, it's very nerve-wracking. Karena, jujur pas pertama kali dihubungnya juga gak nyangka. Kayak langsung harus kayak, is this 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 for real? Kayak gitu. Tapi pas kejalanin, it's very fun. You're very nice. You're very kind. And, I would say it's not a mistake to be a fan of yours. Oh, that's good. I'm pretty sure that, Aning, you have something? Iya, jadi ini something that I brought for you. Kayak, I would really appreciate kalo mungkin boleh dibuka dulu. Ada surat dan ada hadiah. Boleh dibaca dulu. And, tell me your reaction. Thank you. Ini gue buka langsung nih. Iya, buka aja gak apa-apa. If you see the bag, there's a sticker. Oh, so long. Oke. Gue bacain ya? Iya. Hey David, I hope this letter finds you well. I don't know if you will be reading this as we should or at the comfort of your own home. Either way, I hope you manage to get enough rest as your health matters first and foremost. Wouldn't want one of RRQ best player to be sick now? It seems like a dream to be able to have a talk one-on-one with you. Like this. I hope the conversation we had throughout shooting wasn't too awkward. Either way, I'm sure I'll be having a good time and I hope you do too. Definitely, definitely will be a core memory for me. If you take a peek inside the box, you'll see a bottle of perfume. Specifically, an... What is it? E... EDP. EDP. Please get a... Please get a... Please get a wave on the sign before reading the next page. The next page. Yeah. E... E... Jadi, a bit of... A bit of backstory. E... E... Pekerjaan utama aku, aku perfumer. Oh ya? Yeah. Ah, okay. Jadi, itu parfum handmade and hand curated dari awal sampe akhir. Oh ya? Ini. Ah. Based on what I know about you. Jadi, kalo boleh. Oh, gila. I hope you're not wearing any perfume. Ah, diangkat aja. Tarik aja. Tarik aja gini. Wah gini, enak banget. Ah. It's very nice. Guys. Ini pasti bakal gue pake sih ini. Mungkin gue bakal malah pake ini daripada gue pake sekarang. It's better than mine. Okay, wait stop. You're giving me too much compliment. Wait, I'm blushing. Sorry. Sorry, sorry. Okay, I'll open the second page. Here are the notes I used to create this scent. Top, alfin lavender, lemongrass, bergamot, green grass. Middle, mint, pinewood, rosemary. Wait, apa ini? Akasya. Akasya. Whisky, las, moss, iris, white moss. The mix of citrus, herbal, and green is what we call a fresh fujer in the industry. It's a musculine, clean, and neat scent that gives out an image of a chicken put together individual. However, it's still fitting for a young adult as it does not have a heavy wood and spicy scent. It also brings out the image of a businessman. I remember it's what you wanted to be if you were a professional athlete. This scent is specifically created for you with the limited knowledge that I have. Plus, I understand if the scent might not be your taste, hope it can still bring your happiness. Thank you so much. Gila ini, tapi ini maksudnya kayak top gitu. As itu kayak gimana sih? Jadi kalau di perfume, kalau kamu semprot pertama kali, yang langsung di-coup itu top note ya. Terus nanti after 1-2 hours, baru muncul middle note, terus lanjut. Setelah 3-4 jam kamu spray, baru muncul last note. Jadi kayak? That's why when you buy perfume, semprot, and then you walk around for like 2 hours, and then smell it, kalau emang suka itu last note. Oh, jadi kayak emang berjam, maksudnya kayak tiap beberapa waktu kayak bakal nanti gitu. Ya, layarnya ilang pelan-pelan gitu. Ya, tapi ini enak banget sih. Kayak beneran pasti bakal mau pake terusnya nih. Thank you. Thank you udah repot-repot bikin. Ya, udah repot-repot sekali. Anything for you. Ini susah gak sih bikin kayak gini kayak pasti? Kayak gimana cara bikin perfume gitu? Jadi kalau itu kau bilang yang first fujur, jadi perfume itu sebenernya ada tipe-tipenya. Kayak ada kayak 4 tipe general, yang tiap jenisnya tuh bisa menggambarkan suatu personality gitu. Jadi when I saw you through VCT, through pictures, through your stream, through your Instagram, aku ngerti kamu lebih yang calm, collected, chic gitu. Jadi kayaknya bukan yang terlalu, kayaknya lah yang terlalu manis perangnya. Tapi gak terlalu pedes juga. Gak terlalu oriental Arabic perfume. Jadi aku nyari yang agak di tengah-tengah. Ya, still fresh, but still warm. Just like you. You know me better than myself. You're just saying that on this point. Anyways, thank you udah kasih give. Okay, if you flip the letter. The letter? Bukus ya? Atau bungkus ya? Atau bungkus ya? Aaaaah! Bukut-bukut sama kali. Ya. Oh, it's so cute. Ya, that's the first time. It's our first picture. Yeah, first picture. No, that's not actually the first picture. It's the first picture. Oh, the, the coffee, the coffee piece. It's the coffee piece. What's the first? Past PMTA, I cosplayed it as Sky. Oh, Sky? Yeah. Oh, but kayak gue gak recap ways. Yeah. Yeah. Yeah, that was the first time. Okay, never mind. Alright guys, thank you so much for watching our mini date. I hope you guys like this kind of content. Maybe we can do it like next time again. Bye-bye. 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 Bye-bye.